Terima kasih. Terima kasih. Halo Mbak Merina. Halo, apa kabar? Apa lagi? Aduh, astah. Tadi kedengeran ya kita ngobrol. Sorry. Biasa, enggak pedagang. Apa kabar Kang Emil? Eh, ada Jesslyn. How are you? Halo Tante. Halo Mbak. Maaf ya, kamera off dulu ya. Tadi saya lihat ini, kayaknya lihat Bu Rani. Siapa? Bu Rani. Oh, Bu Rani. Mana ya tadi? Oke. Jangan melihat Rami. Get my phone. Sampai jumpa. 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 Halo Assalamualaikum Oscar sorry kalau misalnya ngabsin ini aku atas nama aku dan beliman ya Oke thank you Halo Halo Siapa lagi nih ya Mas Oscar bisa kirim linknya ke Mas Jaya nggak dia nelfon gue link Zoom ya 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 Oke 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 kalau gitu Pak Lopo ya Assalamualaikum Mumpung kita masih belum mulai Silahkan kalau mau saling bersapa tapi nanti kalau udah mulai tolong di-mute ya Ini ngobrol nih Ya Tiga menit lagi kita mulai ya Mas Emil ada profile lagi ya Mas Oscar link yang di live streamnya YouTube atau Facebook apakah bisa di-share di chat Ya Terima kasih Mas Oscar Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam ya, kalau di US ya. Halo Mas Hafiz. Halo Pak Emil. Wah ada Boss Adrian. Apa kabar, Pak? Halo Mil, apa kabar? Baik, baik. Baru habis lari pagi di sini. Baru habis lari pagi di sini. Lagi hari buruh ya? Iya, Labor Day. Ada demo nggak? Nggak kan? Aduh, nggak tahu deh. Harusnya sih nggak sih. Terima kasih ya, Boss ya. Udah mau share nih. Terima kasih banyak. Oke, 7.40 saya mulai ya. Iya, semuanya. Good evening and good morning for the ones who are joining from Indonesia. Thank you so much for joining tonight's webinar, Tabah, Tanah Air Business Assistance and Help Berniaga Di Perantawan. To start tonight's webinar, I'd like to introduce myself. My name is Jessalyn and I came to the United States in 2011 for school and I've lived in Maryland for almost six years now. I am an accountant, that's my job, but I also own two businesses, a Japanese barbecue restaurant and also a photo booth company. So I'm super excited for tonight's webinar to learn more about the kind of assistance we could get as Indonesian entrepreneurs in America. And the goal of this webinar is to educate our participants about the resources we have as Indonesians who live overseas. If we want to start our entrepreneurship journey and then it will be presented by our awesome, awesome speakers for tonight. There are six, six speakers for tonight. First one will be started by Pak Rosan Ruslani, the 21st appointed ambassador of the Republic of Indonesia to the United States. And then second speaker of tonight is the general manager of BNI New York. And the third speaker for tonight is Pak Yodi Herzaman, the general manager of BNI New York. And then the fourth speaker for tonight is Pak Adrian Gunadi, the CEO and co-founder of Investree. And then the fifth speaker for tonight is Ibu Serlina Widjaya, the head of digital marketing of Bank Mandiri. And then last but not least, our last speaker for tonight is Pak Sandiaga Uno, the minister of tourism and creative economy of the Republic of Indonesia. All right. So next up, we have a welcome speech from Pak Victor Patiana Kota, the acting president of IAA, Indonesian American Association. If you're not familiar with the Indonesian American Association, I am sure Pak Victor will be happy to answer any questions you have. And then it will be followed by Pak Sigit from Dompet Duafa USA, who will present the demographic of our attendees in tonight's webinar. One last note before I hand it over to Pak Victor. Feel free to turn on your camera so we can put, you know, faces to the names, but I would respectfully ask to have your microphones muted so that it doesn't distract the speakers. Thank you so much. All right, Pak Victor, it's all yours now. Terima kasih, Jocelyn. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Sandiaga Uno, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Rosan Roslani, Para Narasumber, Bapak Adil Azar, General Manager BNI New York, Bapak Iwadir Serzaman, General Manager BRI New York, Bapak Adrian Gunadi, Co-Founder Investree, Ibu Serlina Wijaya, Head of Digital Marketing Bank Mandiri, serta Bapak Ibu dan hadain sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Masih dalam suasana lebaran, pertama-tama perkenankan kami atas nama pribadi dan Board of Trustees Indonesian American Association mengucapkan selamat idul fitri, satu syawal, 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu yang merayakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang hadir tidak hanya dari wilayah Washington DC dan sekitarnya, tetapi dari berbagai negara bagian lain di Amerika Serikat dan juga di luar Amerika. Kita patut bersyukur bahwa acara webinar hari ini bisa terselenggara atas kerjasama Indonesian American Association dengan beberapa organisasi lain, Dompet Duafa USA, Iluni, Plana, dan didukung oleh KBRI Washington DC. Sebagai informasi, Indonesian American Association merupakan organisasi non-profit yang berbasis di Washington DC dan bertujuan untuk memberdayakan komunitas Indonesian American di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Indonesian American Association atau IAA memiliki sejarah panjang, didirikan tahun 1952 dengan nama Ikatan Keluarga Indonesia oleh sekelompok pegawai KBRI Washington DC. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyak orang Indonesia yang studi dan menetap di wilayah Washington, organisasi ini terus berkembang dan melihat dan menjawab begitu banyak kebutuhan di komunitas. Pada tahun 2007, Ikatan Keluarga Indonesia didaftarkan secara resmi di Washington DC dan diubah namanya menjadi Indonesian American Association. Ada sembilan anggota Board of Trustees dalam organisasi IAA. Pada tanggal 1 April yang lalu, kami baru saja mengadakan General Assembly dan telah memilih empat anggota Board yang baru. Lalu pada tanggal 25 April kemarin, kami baru saja memilih Chairman dan Executive Board yang baru. Saya sendiri sebagai Chairman, Primadonna Rifai sebagai Presiden, Butet Luhchandradini sebagai Vice Presiden, Hilma Wibisana sebagai Sekretaris, dan Felicia Gunawan sebagai Bendahara. Mimi Strickler, Haris Kuncoro, Oskar Zaki, dan Joe Wahyudi sebagai regular trustee. Kami berkomitmen untuk terus memberdayakan komunitas diaspora di Amerika Serikat, khususnya di wilayah Washington DC dan sekitarnya. Dan salah satu fokus kami adalah memberdayakan komunitas bisnis diaspora Indonesia di Washington DC. Sebagai informasi Bapak Ibu, pada tahun 2018, Presiden ketika itu, Oskar Zaki, menginisiasi WhatsApp Group dengan nama IAA Business Resource Group. Yang mana ingin melalui bisnis WhatsApp Group ini, diharapkan dapat membangun komunikasi di antara pemilik usaha yang berada di Washington DC. Hingga saat ini anggota WhatsApp Group itu terus berkembang menjadi lebih dari 100 pengusaha yang tidak hanya dari wilayah Washington DC saja, tetapi juga dari negara bagian yang lain. Nah kami bersyukur kalau malam hari ini kita akan fokuskan, kita akan belajar bersama untuk bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita. Dan kami berharap acara pada malam hari ini bisa menjadi menambah wawasan bagi Bapak Ibu, khususnya yang memiliki usaha, atau menginspirasi Bapak Ibu semua yang hadir untuk membuka usaha. Dan kami harap juga dan kita terus sama-sama bekerjasama, agar nama Indonesia, khususnya pebisnis Indonesia bisa maju di Amerika Serikat. Itu saja dari saya, demikian kata sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Berikutnya saya akan serahkan kepada Bapak Sigit untuk bisa menjelaskan demografi hadirin yang hadir pada malam hari ini. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang berada di Amerika dan selamat pagi buat yang bergabung dari Indonesia. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga Saudara-saudara yang telah mengisi data peserta melalui form webinar yang ada di sini. Kali ini saya akan memaparkan data-data peserta, insya Allah itu bisa memberikan gambaran supaya kita lebih mengenal profit masyarakat dan diaspora Indonesia. Berdasarkan data yang kita dapat, ada 92 peserta yang meregistrasikan diri di webinar ini. Dan mayoritas atau sebanyak 29% berasal dari daerah DC, Maryland, dan juga Virginia yang kerap kali disebut dengan BMV area. Kemudian diikuti oleh dari Indonesia sebanyak 29% dan juga dari New York State sebagai sebanyak 12%. Ada juga peserta lain selain dari Indonesia, yaitu dari Singapura dan Abu Dhabi. Pada intinya semua ini menunjukkan bahwa Alhamdulillah minat masyarakat kita terhadap pengembangan bisnis diaspora Indonesia sangat tinggi. Kemudian dari data yang kita punya, mayoritas dari para peserta atau hampir 3 perempatnya adalah business owner, di mana mayoritas bisnis-bisnis ini atau 29% terdiri dari bisnis yang bergerak di bidang makanan atau food, diikuti oleh bisnis-bisnis yang bergerak di bidang logistik, teknologi, marketing, real estate, dan juga bidang-bidang lain. Dari segi kematangan bisnis, hampir 60% Alhamdulillah bisnis ini sudah berada dalam tahap running dan juga expanding. Dan dari segi usia atau length of business, lebih dari 60% bisnis-bisnis ini bisa terbilang cukup muda, yaitu usianya 3 tahun ke bawah. Yang patut kita soroti juga adalah ada relatif banyak, lebih dari 1 perempat bisnis diaspora itu yang usianya sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun. Pada intinya, data-data yang ada di sini menunjukkan bukan hanya betapa tingginya potensi, tapi juga sustainability atau stability dari bisnis-bisnis diaspora Indonesia. Demikian sekiranya profil dari peserta webinar. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan lagi ke Jaslyn sebagai host. Terima kasih banyak Pak Sigit. Selanjutnya, kemudian kemudian berbicara dari Pak Rosen Ruslani tentang mobilisasi Indonesia-American Diaspora Entrepreneurship for Development. Tapi, sejati-jati Pak Rosen tidak dapat menanggungkan webinar ini, tapi dia telah menyiapkan video yang benar-benar terima kasih. dan video untuk kami. Baiklah Pak Sigit, boleh di-play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat malam untuk kita semua yang berada di Amerika Serikat ini. Pertama-tama, injenikanlah saya penyapa kepada sahabat saya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, dan juga tentunya kepada General Manager BNI New York, Bapak Aidy Lazar, General Manager BRI New York, Bapak Yodi Herzaman, dan juga tentunya CEO dan Co-Founder of Investry, ini juga sahabat saya ini, Bapak Adrian Gunadi, Head of Digital Marketing Bank Mandiri, Ibu Serina Wijaya, teman-teman IAA selaku penyelenggara acara webinar ini, dan juga tentunya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para diaspora yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita senantiasa mencapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena kita semua masih diberikan karunia dan anugerahnya, sehingga dapat bertemu dan berkumpul secara virtual pada hari ini. Karena memang ini juga dalam masa lebaran, lebaran, izinkanlah saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, tentunya acara yang sangat baik, yang akan membawa asas manfaat untuk kita semua, terutama diaspora dan juga para pengusaha Indonesia yang ada di Amerika Serikat ini. Diaspora saya mewakini adalah suatu kekuatan besar yang belum diutilisasi secara maksimal. Angka yang saya terima bahwa diaspora Indonesia ini kurang lebih ada 9 juta orang. Di Amerika Serikat sendiri, terdaftar, itu hampir mencapai 200 ribu orang. Dan tentunya itu adalah angka yang tidak sedikit, dan apabila kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, seluruh pemangku kepentingan, baik diaspora itu sendiri, kemudian instansi pemerintah, kemudian akademia, dan yang lain, saya meyakinkan itu akan menjadikan suatu kekuatan yang sangat besar, yang tentunya akan kembali lagi membawa asas manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita lihat bahwa, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden, bahwa diaspora itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam konteks Indonesia dan Amerika Serikat ini, kita memang punya ambisi untuk meningkatkan perdagangan kita pada tahun akhir 2024 menjadi 60 miliar dolar. Yang pada saat ini, angka per 2022, akhir 2022, itu mencapai 44 miliar dolar, yang merupakan kenaikan, kurang lebih mencapai 22 persen dari segi perdagangan. Jadi kita masih punya waktu hampir 2 tahun, dan insya Allah angka itu bisa tercapai, karena memang kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir ini, angka kenaikannya mempunyai angka kenaikan yang cukup baik. Dan kalau kita lihat juga dari segi investasi juga mengalami peningkatan yang sangat baik. Oleh sebab itu, bagaimana sekarang peran diaspora yang berada di sini, yang kebetulan kalau saya bilang mempunyai keuntungan dari segi market intelligence, yang dimana bisa mengetahui lebih baik, lebih secara komprehensif, apa saja bidang-bidang industri, program, perdagangan, jasa yang bisa dilakukan, dan tidak hanya dengan Indonesia, tapi juga mungkin dengan negara ASEAN, dan negara seluruh dunia ini, yang bisa menciptakan value added, yang bisa menciptakan suatu nilai-nilai yang sangat besar, terutama dari segi tidak hanya perdagangan, tidak hanya investasi, tapi juga dalam hal peningkatan dari capacity building, peningkatan dari human capital Indonesia. Karena di banyak kesempatan saya juga sudah menyampaikan, bahwa diaspora yang berada di manapun ini, bisa terus berkarya di sini, terus meningkatkan perannya, sehingga menjadi captain of industry, menjadi CEO di banyak perusahaan besar di Amerika, menjadi pengambil keputusan kebijakan di multilateral, sehingga bisa menjadi penarik untuk warga negara Indonesia, diaspora lainnya, menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Kalau bisa jadi CEO di perusahaan besar, bisa membeli produk-produknya dari Indonesia, bisa menciptakan supply chain-nya dengan Indonesia, bisa memperkerjakan orang-orang Indonesia lebih baik, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita kerjakan selama diaspora ini juga berada di sini. Dan pemerintah pun, saya sangat mengetahui, terus memberikan masukan, terobosan, dan juga insentif terhadap diaspora. Dalam kesempatan ini, kita tahu, ini kebetulan ada GM dari BNI, dari BRI, dan juga dari Mandiri, yang kebetulan kita juga baru mengadakan rakon bersama, yang dalam rakon itu juga menyampaikan komitmen untuk terus membantu, terutama mungkin dalam hal pendanaan, kepada para diaspora yang ada di sini. Para diaspora yang berada di, tidak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Dan itu juga disampaikan oleh Pak Menteri, kebetulan Pak Menteri BNN, Pak Eric Itori juga menyampaikan yang sama kepada saya langsung. Dan dalam hal ini memang BNI lebih didorong untuk lebih berperan aktif dalam pemberian pendanaan maupun pemberian loan kepada para diaspora yang mau berusaha di sini. Dan saya pun mengataui bahwa BRI dan Mandiri mempunyai program-program yang sama. Dan oleh sebab itu, saya juga sangat mengapresiasi kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari pihak perbankan yang bisa tentunya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, yang lebih baik bagaimana para diaspora ini bisa mengetahui cara-cara untuk bekerjasama dengan pihak perbankan yang ada di sini. Dan kebetulan saya pun baru minggu lalu ketemu dengan diri yang imigrasi dan akan ada program, dan kita pun memberikan masukan untuk program misalnya Golden Visa untuk para diaspora yang insya Allah ini bisa segera terwujud baik itu visa bersifat 5 tahun, 10 tahun, dan berkarya sama juga dengan Bank Mandiri. Jadi insya Allah itu bisa segera berjalan dan kita pun terus memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini ke diri yang imigrasi supaya ini bisa terlaksana dengan baik dan cepat sehingga kembali lagi ini akan semakin memudahkan dan meningkatkan juga iklim dari industri kita, investasi kita, dan juga kemudahan berusaha yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan para diaspora ini. Dan seperti saya sampaikan, setelahnya banyak sekali bidang yang bisa kita kerjakan bersama-sama dan ini adalah seminar yang sangat baik, webinar yang sangat tepat, dan tentunya seharapan kita dengan setelah mengikuti webinar ini kita mendapatkan gambaran dari banyak pihak, dari banyak panelis yang memang sangat kepentingan di bidangnya. Dan kembali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kolaborasi, komunikasi, sinergi akan menjadi kekuatan utama dari diaspora yang berada di sini bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga wadah ini tentunya harus terus diperkuat, harus terus diwadahkan secara baik, benar, apalagi sekarang dengan sistem teknologi yang ada, tentunya akan lebih memudahkan untuk kita senantiasa melakukan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi. Dan kembali lagi, dan saya meyakini ini akan memberikan dampak yang sangat besar dan positif terhadap, tidak hanya terhadap para diaspora, warga negara Indonesia yang berada di sini, tetapi juga kepada kita secara keseluruhan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam ridho dan karuna dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's really awesome. Thank you so much, Pak Rosan Rusani. So up next, we have Bapak Aidil Azhar dari General Manager of BNI New York, who will be talking about BNI New York, diaspora loan, financial solution, working capital loan, trade finance, and investment loan. Silahkan, Pak Aidil. Baik, terima kasih. Mbak Jocelyn, moderator kita. Kalau berdasarkan info, saya dikasih waktu 15 menit ya, Mbak Jocelyn. Sebentar saya cek ya, Pak. 10 menit, Pak. 10 menit, okay. Just remind me ya, Mbak Jocelyn, kalau saya kebanyak ngobrol. Oke, bye. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang ada di Amerika Serikat, dan selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Tentunya, Bapak Ibu, semua khususnya yang ada, teman-teman saya yang ada di Amerika Serikat, melalui diaspora Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga webinar ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia, khususnya Indonesian American Association, yang sudah meluangkan waktu bersusah payah untuk mengadakan webinar yang insya Allah mudah-mudahan berguna bagi teman-teman kita diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya. Baik, pada kesempatan ini, kami dari BNI New York ingin menjelaskan mengenai program kita, yaitu diaspora loan, yang baru kita launch sekitar dua tahun yang lalu. Saya coba ingin menjelaskan di program kita ini apa sih yang di, who is Indonesian diaspora, who classified as the Indonesian diaspora. Tentunya ini definisi yang ada di program BNI New York. mungkin definisi ini tidak berlaku untuk institusi yang lain. Jadi yang dianggap Indonesian diaspora yang eligible untuk memperoleh diaspora loan program dari BNI adalah tentunya Indonesian citizen yang tinggal di luar negeri. Dalam hal ini khususnya untuk case kita adalah yang tinggal di Amerika Serikat. kemudian Indonesian citizen yang sudah transfer pasportnya menjadi warga Amerika. Itu juga masih kita anggap dan eligible untuk memperoleh diaspora loan. Kemudian kita juga menganggap bahwa foreign citizen atau warga asing yang sebenarnya nenek moyang atau ancestornya adalah dari Indonesia. Ini juga dianggap sebagai diaspora, Indonesian diaspora yang eligible untuk memperoleh loan pinjaman dari BNI. Baik. Kemudian apa sih tujuan diaspora loan? Jadi BNI dua tahun lalu meluncur diaspora loan ini tentunya sebagai salah satu bank milik pemerintah yang ada di Amerika Serikat, kita tentunya ingin men-support program pemerintah dalam hal pemberdayaan micro, small, medium enterprise yang memang dijalankan oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Yang kedua tentunya kita ingin tujuan utama adalah memberikan pembiayaan atau loan, fasilitas loan kepada Indonesian diaspora, khususnya memang yang merupakan pengusaha Indonesia yang micro, small, medium, dan menengah. Misi dari program kita, ya tentunya kita ingin improve image dari Indonesia. Jadi secara tidak langsung direlli sebenarnya BNI has a responsibility juga untuk meng-improve image Indonesia. Salah satu contoh misalnya kita memberikan pembiayaan restoran. Tentunya restoran, kita akan sangat bangga kalau semakin banyak restoran Indonesia yang ada di Amerika Serikat atau di luar negeri ya secara umum. Kemudian tentunya yang kedua, kita ingin juga memberikan apresiasi terhadap keluarga Indonesia diaspora yang tinggal di Amerika Serikat atau di seluruh dunia. Yang ketiga, tentunya kita juga sebagai lembaga komersial, BNI lembaga komersial juga ya, jadi kita ingin mempromosikan produk dan servis yang kita miliki kepada diaspora Indonesia. Jadi ada tiga misi kita yang ingin kami berikan terhadap diaspora Indonesia. Nah, mengenai program diaspora loan sendiri, itu kita ada dua. Jadi kita bisa memberikan pinjaman dalam bentuk working capital, modal kerja. Modal kerja ini adalah pinjaman yang diberikan untuk diaspora Indonesia yang sudah menjalankan bisnisnya, kemudian ingin ekspansi atau misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana, misalnya restoran, ingin punya restoran kedua, ketiga, dan selanjutnya. Atau misalnya ingin mengembangkan usahanya, menambah menu, atau yang lainnya. Jadi kita memberikan tambahan modal kerja. Modal kerja ini ya, modal yang untuk digunakan untuk pembelian bahan baku, dan sebagainya. Atau yang kedua, kita juga bisa memberikan pinjaman investasi. Pinjaman investasi ini misalnya untuk pembelian peralatan, equipment, atau yang kemarin kita ada juga potensi ada mau beli food truck, atau misalnya mau beli warehouse, atau mau beli tempat untuk usaha, tempat untuk restoran. Itu kita kategorikan sebagai investment capital loan, atau pinjaman investasi. Jadi ada dua, working capital, ataupun investment capital. Kita bahas satu-satu, untuk working capital, tujuannya tentunya untuk operasi bisnis, bisnis sehari-hari, untuk membiayai bisnis sehari-hari. Kemudian untuk tenor, itu karena ini working capital, maksimum satu tahun, tapi ini bisa di-roll over secara otomatis selama misalnya BNI menganggap bahwa bisnis usaha dari nasabah itu cukup baik. Kemudian, maksimum kredit yang bisa kita berikan untuk working capital loan, untuk program diaspora loan ini, itu adalah 1 juta US dollar. Tentunya, sebagai bank komersial, kita juga mensyaratkan adanya jaminan otolateral, yaitu 100%, dan utamanya kita memilih untuk fixed asset. Kemudian, yang untuk investment capital loan, itu tujuannya adalah untuk membiayai investasi bisnis. Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Kemudian, untuk tenor, investment loan lebih panjang, karena ini untuk membiayai pembelian fixed asset, pembelian peralatan. Jadi, kita bisa set up tenornya itu up to 15 years, sampai dengan 15 tahun. Tentunya nanti ada installment tiap 6 bulan atau tiap setahun tergantung dari kesepakatan. Kemudian, maksimum credit yang bisa kita berikan itu pun lebih tinggi, yaitu 1,5 juta US dollar. Untuk jaminannya atau security-nya adalah aset yang kita biayai atau aset yang dibeli oleh nasabah yang kita biayai. Ini kita 100%. Mengenai requirement, ini general requirement yang saya sampaikan. Tentunya, pertama adalah Indonesian diaspora yang berumur minimal 21 tahun ke atas. Maaf, Pak Aidil. Satu menit lagi ya. Oke, oke. Kemudian, yang kedua, perusahaannya tersebut atau owner tidak mempunyai history non-performing loan. Yang ketiga, tidak under pending litigation. Kemudian, yang terakhir adalah perusahaan tersebut sudah berdiri atau manajemennya at least mempunyai pengalaman tiga tahun. Jadi, tidak hanya perusahaan, tapi bisa juga owner atau manajemennya minimum punya pengalaman di bidang yang usahanya itu minimal tiga tahun. Ini dokumen yang dipersyaratkan, itu ada ID dari owner, manajemen, kemudian tentunya ada legalitas business license, kemudian copy of security document. Ini yang paling penting, yaitu business plan dan financial statement. jadi business plan itu sangat penting untuk kita review mengenai feasibility dari bisnisnya tersebut. Ini prosesnya, prosesnya itu dari mulai men-submit application dan dokumen yang dibutuhkan, kemudian dilakukan review oleh pihak kami, misalnya oke, kita kemudian kirimkan offering letter, offering letter ini akan dicek oleh nasabah, apakah sudah termsnya sudah acceptable buat nasabah, biasanya ada negosiasi diantara itu, kemudian setelah semuanya disepakati, kita tanda tangan agreement, kemudian baru loan-nya di disperse. Nah ini yang cukup penting, ada apa sih sebenarnya yang diperhatikan oleh bank, ada empat faktor, yaitu tentunya your profile, business profile tentunya, kemudian viability dari project atau bisnis, ini kita akan lihat sekali apakah projectnya itu feasible, kemudian tentunya kita juga akan cek financial capacity dari calon nasabah kita, dan tentunya juga kita lihat marketnya, apakah marketnya memang bagus untuk bisnis tersebut. Nah, lima tips yang kami advise yang biasanya bank lihat adalah nasabah atau Bapak-Ibu sekalian harus benar-benar tahu what you want. Kadang-kadang pada saat kita diskusi, nasabah itu berdasarkan pengalaman kami, masih belum firm terhadap apa yang akan dilakukan atau bisnis plan-nya seperti apa. Nah, ini yang sangat penting yang Bapak-Ibu sekalian harus firmkan. Kemudian yang kedua, harus mengerti banker itu maunya seperti apa sih. Tadi ada beberapa persyaratan yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, harus karena first impression itu sangat penting, jadi harus prepare your first meeting, siap dengan data, dokumen, business plan, laporan keuangan, sehingga pada saat meeting pertama pihak bank mempunyai first impression yang baik, sehingga bisa di-follow up lebih lanjut. Kemudian yang keempat, keep building relationship. Jadi biasanya first meeting mungkin masih belum ada sesuatu firm ya. Nah, itu Bapak-Ibu kalian harus keep building relationship dengan pihak bank supaya in case pada saat business plan sudah firm, itu bisa dilanjutkan pembicarannya. Kemudian hindari common mistake. One more slide. Ini berdasarkan pengalaman kami ya. Kami sudah banyak diskusi dan sudah ada beberapa lumayan banyak diaspora yang sudah kita kasihkan fasilitas. Ada beberapa juga yang belum bisa ditindaklanjuti atau putus di tengah jalan. Jadi apa aja sih sebenarnya yang bisa menyebabkan hal tersebut? Pertama, seringkali khususnya pelaku bisnis Bapak-Ibu sekalian yang memang masih rumahan atau masih kecil, belum ada financial report. Financial report ini sangat penting sekali walaupun ini in-house saja, jadi disiapkan sendiri. Yang penting ada financial report. Kita biasanya perlu itu balance it, kemudian profit and loss, dan juga cash flow. Ini dalam bentuk Excel aja juga cukup. Kalau misalnya Bapak-Ibu tidak punya pengalaman di accounting, tidak punya background accounting, mungkin bisa diskusi dengan teman, atau biasanya kan Bapak-Ibu juga harus buat tax report. Mungkin konsultan Bapak-Ibu bisa bantu untuk membuat financial report. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting ini seringkali tidak mempunyai kejelasan bisnis model, bisnis plan. Jadi ini seringkali saya diskusi, kemudian tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah lagi, atau saya challenge ini tiba-tiba agak kurang firm. Ini juga menyebabkan kenapa bank akan sulit, akan ragu untuk memfollow up lebih lanjut. Karena ini sangat penting buat bank, karena bank itu kan perlu melihat ke financial capability untuk menginstall pinjamannya. Kemudian yang ketiga ini tidak ada proof of legal business documentation. Yang keempat ini juga sering kita temukan tidak mempunyai proof of tax documentation. Ini penting ya Bapak-Ibu. Jadi mudah-mudahan walaupun dari kecil itu harus sudah membuat tax documentation. Ini yang kelima, kadang-kadang bisnis partnership-nya gagal. Jadi dia mau buat partnership tapi gagal, salah satu mundur. Kemudian yang keenam, tidak bisa memenuhi basic requirement. Mungkin itu Mbak Juslin, mohon maaf kalau waktunya agak ngambil sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi berkatun. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Aidil Azhar dari Bank BNI New York. Up next we have Bapak Yodi Herzaman, the general manager of BRI New York. And he'll be talking about business matching and partnership with BRI Export Oriented Small Medium Enterprise Incubator. Brilliant printer, I like that word. SME Expo. Pak Yodi, silahkan Pak Yodi. Terima kasih Bapak Yodi Jessin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nanti saya coba share. Sudah kelihatan belum? Masih loading sepertinya, Pak. Oh, loadingnya. Terima kasih. bisa dicoba diulang lagi, Pak Yodi. Oh, ini baru datang. Sudah ya? Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Selamat malam. Selamat pagi waktu Indonesia. Terima kasih atas undangannya untuk Indonesian American Association. Pada kesempatan ini, kami dari BRI New York akan menyampaikan suatu program yang saya kira sudah berjalan lama di BRI New York. Jadi, first of all, kita mau review dulu bahwa kita ada beberapa cabang di luar negeri yang salah satunya adalah BRI New York Agency. Jadi, kita ada beberapa cabang. BRI ada Singapore Branch, Timor Leste, Taipei, kemudian ada representatif. Kita ada di Cayman Islands sama di New York. Masing-masing dari cabang ini memang memiliki peran yang berbeda-beda. Memiliki peran yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi negara setempat dan juga dengan visi BRI. Khusus untuk BRI New York Agency, BRI New York itu sudah ada di US itu sejak tahun 1988. Jadi, tujuan utama dari kita selain bisnis treasury kemudian US dollar clearing adalah kita membantu nasabah-nasabah UMKM BRI yang ada di Indonesia untuk expanding ke US market. Itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Yaselin sebagai brilliant planner. Jadi, apa sih tujuan BRI ada di New York ini? Sebetulnya adalah untuk mengekspan nasabah-nasabah terutama SME kita yang ada di Indonesia untuk menembus dari US market. Terus, bagaimana BRI New York ini men-support apa namanya UMKM Go Global istilah kami itu ya. Yang pertama tentu kita dengan partnership dan kolaborasi itu diantaranya ada kita engage dengan badan-badan yang ada badan-badan Indonesia yang ada di US. kemudian selain itu juga kita yang tadi disampaikan bisnis matchmaking yaitu kita fasilitasi UMKM Indonesia yang potensial untuk masuk ke pasar global khususnya Amerika. Dan ini apa namanya bermacam-macam ya jadi ada yang lewat platform misalnya lewat Amazon ada juga yang misalnya lewat expo ataupun pameran-pameran. atau bisa juga lewat display. Terus yang ketiga adalah melalui financial support. Financial support ini kita berupa sponsorship dan trade financing. Nah terus untuk tahun 2023 ini apa sih yang kita lakukan untuk UMKM ini kita yang pertama itu kita tetap yang udah berjalan 2-3 tahun lalu kita tetap masuk ke Archipelago Marketplace yaitu di Amazon.com kemudian kita ada beberapa nasabah seafood kita yang kita undang untuk ikut ke Sena istilahnya seafood mungkin yang kemarin Mas Emil juga ketemu di Boston itu ada beberapa nasabah kita yang memang kita sponsorin atau mungkin kita support untuk masuk ke pasar seafood di US kemudian yang terakhir kemarin itu yang pas lebaran itu ya kita kita juga kirim beberapa nasabah dari Medan dan dari Aceh untuk join di Global Specialty Coffee Event yang ada di Oregon terus next yang ke depan tentu kita akan juga kirim nasabah nasabah BRI untuk New York Now itu kalau ini lebih banyak ke handicraft terus yang menjadi pertanyaan lagi terus apa sih manfaat pasti ada yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian diaspora yang ada di US terus apa kira-kira yang bisa BRI berikan untuk Bapak Ibu sekalian kami kira kalau dari BRI memang kami belum ada program loan untuk diaspora kita belum ada cuman yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah misalnya Bapak Ibu memiliki usaha ataupun produk-produk yang berniat untuk dipasarkan di US market yang saat ini ada di Indonesia for instance misalnya tadi ada coffee kemudian ada penganan kemudian ada handicraft atau perhiasan rajinan itu kita sangat welcome Pak karena kita setahun penuh kita melakukan brilliant planner ini jadi istilah brilliant planner ini memang kita lakukan tidak hanya di satu event atau satu titik tertentu tapi memang dia berkelanjutan dari mulai awal tahun itu kita ada inkubasi kemudian kita proses kurasi terus pre-event nanti puncaknya di Q4 biasanya kita ada kalau di Indonesia ada brilliant planner itu sekaligus ulang tahun BRI nah itu dan itu tidak berarti dari situ misalnya sudah masuk ke pasar US tentu akan kita tetap dampingi kita pantau perkembangannya seperti perkembangan challenge-nya seperti apa supaya bisa berkesinambungan seperti itu nanti tidak menutup kemungkinan setelah itu bisa kita apa namanya kita berikan semacam trade financing untuk meningkatkan ekspor UMKM Indonesia dari Indonesia ke Amerika seperti itu saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas undangannya mudah-mudahan presentasi kali ini bisa memperkaya Bapak Ibu peserta sekalian jadi misalnya tadi dari rekan dari BNI terkait long diaspora nah dari kami itu lebih kepada UMKM yang kita support dari Indonesia untuk masuk ke pasar US terima kasih saya kira untuk sepatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak Pak Yodi Herzaman dari BRI New York next we have Bapak Adrian Gunadi the co-founder and CEO of Investree and he'll be talking about peer-to-peer lending marketplace for Indonesian diaspora entrepreneur silahkan Pak Adrian Good evening I hope you can hear me and good morning for those audience in Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin perkenalkan diri nama saya Adrian Gunadi co-founder dan CEO dari Investree saya juga adalah ketua asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia dan juga sebagai wakil ketua asosiasi fintech Indonesia pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa sharing sedikit terkait dengan financial technology atau digital finance yang mungkin saat ini sedang berkembang dengan cukup besar di Indonesia just to be frank kita tidak beroperasi di Amerika tapi just to give insights on what is happening and how digital finance is actually providing access to SMEs in Indonesia next slide mungkin saya akan sedikit campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kita melihat bagaimana fintech lending mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan fintech lending menjadi salah satu sektor yang memberikan akses kepada MSME di Indonesia dalam proses kontakless digital proses jadi kita melihat ini sebagai sektor potensi yang berkembang dengan cepat di Indonesia di Indonesia dan kita melihat collaboration sebagai key untuk growth dari fintech sektor specifically Indonesia bukan hanya dengan sektor tradisiol banking sektor kita melihat bank berkembang berkembang dengan fintech sebagai means untuk mencapai kembang SMEs sebagai means untuk mencapai kredit skorong access kredit skorong information but also as a means to reach more customers that typically do not meet the credit profile or credit risk of banks and so this is how banks and fintech typically collaborate these are the three main stages that we see of actually banks collaborating with fintech instead of competing with fintech on a segment basis on a target market basis next slide okay I think in Indonesia despite the fact that we have around 131 banks SME financing remains a problem and we see this as one of the key challenges of how providing access to finance for SME is one of the key critical components and one of the key initiatives for financial inclusion if you look at the demographic profile SME roughly contributes I would say about 65 million of the total registered corporates in Indonesia and it has a contribution of roughly about 34 to 40 percent of the total GDP however what we see in Indonesia there is still a huge financing debt that is not met roughly it's about 100 billion dollars SME actually is small medium enterprise so basically we call micro small medium enterprise or small medium enterprise in Indonesia so these are the demographic splits and I think what we see is how a different approach to MSME credit scoring a different approach to what we see and how do we analyze the financial or how do we analyze the overall condition of MSME remains the biggest challenge because the lack of data the lack of information and so this is what would lead to the MSME financing gap that we see in Indonesia next slide okay so AFP which is the Association for fintech lending what we see is how are we complementing or how are we filling the gap that is not met by the traditional players the banks we work together with OJK in providing the regulation and also Bank Indonesia providing the overall framework and also being supported by other ministries including Kementerian UMKM but the association itself we do policy advocacy in terms of how we drive the access to finance for the MSME AFP itself we have been around since 2018 since the industry has been relatively new I think what we are identifying some of the factors affecting the MSME is number one shift in the market especially from offline to online I think this is very relevant post pandemic logistic remains one of the key challenges especially in a country in Indonesia the funding access I think that is where we are providing solutions or alternative solutions we call it again because of some of the requirements from the traditional financial companies or financial institution I think there is also still a low literacy in terms of how do you access finance for MSME in Indonesia also I think what we are seeing is the lack of perhaps planning from the MSME themselves and so this is what we are doing in terms of the capacity building for MSME in Indonesia I think this is similar to what the previous speaker mentioned when we talk about access to credit for MSME and how do you provide that solution that remains one of the biggest challenges and one of the key requirements that typically financial services require next slide so I think this is one of the roles that Investry has done in terms of we identified a problem there is a gap in Indonesia and so what we have done is basically create or develop what we call marketplace lending or SME marketplace lending so Investry is a pioneer in Indonesia we've been around since 2015 and now we're operating in three countries so apart from Indonesia we're also in Thailand we're also in the Philippines and hearing the potential of Diaspora Indonesia makes it quite interesting for us to explore whether there is a huge market in the US or whether there is opportunity in the US we know that there are other SME marketplace lenders in the US for example Lending Club which is one of the first I know there's also Cabbage and also other platforms that are operating in the US Investry we started 2015 focus has been on providing short-term working capital for MSME and through the years we've evolved with more products more varieties and more partnership with ecosystem I think that's key in the past few years we've also expanded globally and also enhanced our product suite proposition not only doing financing but also business solution software for MSME because what we realized the MSME need to also enhance their accounting enhance their inventory management so providing tech solution for these problems or these needs is also part of the overall package that we deliver to our customers so not only financing but how do we help them digitize their business their accounting and everything okay next slide so in essence this is how we work we are a marketplace jadi kita bukan bank apa yang kita lakukan adalah kita mempertemukan antara para borrowers from the borrowers with the potential lenders in this case we have a combination of retail lenders and also institution institution we have around 70% that contributes to the lenders base what Investree does is we do the credit analysis we do the underwriting assessment verification and also the loan security management on behalf of the lenders and then the lenders will then select which loans they want to participate which SME they want to fund on a crowd lending basis so in essence you have many lenders or multiple lenders financing one specific borrower this is what the role of a marketplace does is we connect between these lenders and the borrower next slide maaf Adrian I just want to remind you that you have one more minute left okay I'll try to make it fast so these are some of the differences between banks and fintech digital obviously is one of the key DNA so access through web digitization less requirement on documents and faster loan time and one of the key characteristics is no fixed asset collateral we use alternative data we use the digital approach and ecosystem as a means to analyze and validate the SMEs next slide okay so this is basically these are some of the requirements as I said mostly focus on the cash flow projection non-financial is alternative data that we get from the borrowers themselves okay next slide these are the specific products that we focus on so it is primarily on working capital again as I said we use alternative data to analyze the credit worthiness so data we get from e-commerce data we get from e-procurement providers and other ecosystem working capital term loan invoice and pre-invoice financing and then buyer financing and supply chain financing so again most of the products that we design are specifically focused on short-term working capital solution because as a tech enabled company the focus is on how to process in a speedy manner but also at the same time we focus on scalability and the ability for us to provide a better user experience for the MSME themselves next slide these are some of the key points where we support the MSME so starting from the raw material between the supplier and manufacturer distributor so as a manufacturer or SME you want to reach out to more buyers and provide a buyer financing scheme so this is where our AP products come in so again we have receivable financing let's say you have a contract from for example in the US government US government pays four to six months then we provide a working capital to support that in order for you to be able to deliver the contract or enable for you to get paid now rather than waiting four to six months and on the working capital side the ability for us to provide working capital so you can serve more customers more consumers so these are some of the key I would say requirements of MSME in each of the supply chain end-to-end process and this is where we come in and the last slide so we talked about ecosystem so I think financial technology has evolved and integrated with many ecosystem in Indonesia we're working with e-commerce players so as an MSME merchant who is on a specific e-commerce we're able to provide working capital through that e-commerce on an unsecured basis we're also working with payment gateways because many MSMEs are connected to payment gateways let's say you're a coffee producer or you have a coffee shop or you would connect with payment gateways to settle the payment so we work with payment gateway providers to provide an online on-demand credit working capital from those payment gateways and we're also supporting actually the micro entrepreneurs e-fishery I think is one unique example whereby they do right now connecting between the farmers doing fish farming and all the way up to the export base of these fish farmers so we connect through that multiple ecosystem and also as I mentioned not only providing financing solution but digitizing their business process this is where Sahabat business comes in so as an SME we're able to provide you access with also cloud accounting inventory management all bundled into the solution and also last but not least AI.4C which is the MSME credit scoring or credit profile which in Indonesia you can use that credit profile to access loans from banks multi finance or institutions as well and this is what we're working with so we are actually working with the likes of BRI we're also working with Mandiri who is now an institutional lender at Investree so instead of the banks using their own credit scoring now they are using our credit scoring which is using a different approach and using a more behavior approach for the MSME in terms of transaction data as a means to analyze and credit score the MSME so I think this is the last slide I think my role is to introduce an alternative and I believe a digitized access for MSME to access funding because we see that in order for MSME to grow they need funding it is not the only one but actually this is something that is a key component apart from access to market apart from resources that the MSME need in order for their business to grow so once again sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bisa sharing apa yang kami lakukan di Investree sebagai mungkin pionir marketplace landing untuk SME di Indonesia sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you so much Pak Adrian Gunadi from Investree up next we have Ibu Serlina Wijaya the group head digital marketing of Bank Mandiri and she'll be talking about Mandiri Sahabatku Bapak Asuh Mentorship and Super App Global Living by Mandiri all right Ibu Serlina oke ini suara saya kedengaran ya Bu Jasli kedengaran Bu oke siap terima kasih Bu Jaslin selamat malam waktu US dan selamat pagi waktu Hindu kepada semua rekan-rekan pembicaraan dan rekan-rekan diaspora semuanya mungkin terima kasih juga kepada Paniti atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Mandiri pada hari ini untuk kita share beberapa hal yang hopefully bermanfaat bagi rekan-rekan diaspora tanah air di US semuanya jadi mungkin langsung aja kita ke slide pada kesempatan ini mungkin saya akan briefly share terkait dua hal satu terkait Live-In Digital Banking Super App Bank Mandiri kedua briefly yang mungkin tidak tercover oleh slide saya akan share sekitar terkait Mandiri sahabatku yang merupakan CSR Bank Mandiri ini kita boleh langsung aja ke slide dari Paniti sudah kelihatan Oke, siap Nah, ini saya langsung mulai aja Jadi, pada kesempatan saya ingin share terkait Livin, yang merupakan Digital Banking Support App By Bang Mandiri Kita punya tagline di sini adalah Support App Beyond Basic Banking Artinya apa? Mungkin ini saya sangat berharap bisa relevan Penggunanya bagi retan-retan diaspora lainnya Terutama mungkin yang belum download Bisa mungkin langsung dekatkan dicoba nantinya Kita punya tiga hal utama yang bisa sangat disupport Terkait funding, terkait lending, terkait investasi, dan sebagainya Even kebutuhan lifestyle semua rekan-rekan lainnya ke depannya Itu bisa di cover oleh Livin Super App kita Kalau sekilasnya terkait Livin Super App Kita launch-nya itu adalah di Oktober 2021 Tapi dalam waktu yang sangat singkat Dalam sekitar rentang satu setengah tahun saja Kita sudah bisa mencapai sekitar 25 juta download 17,5 juta user yang register di aplikasi kita Dan bahkan pertumbuhannya setiap tahun juga masih sangat promising Sekitar 40-50 persennya Ini kita ke next slide saja Panik ya Oke, next lagi Terakhir kita dalam setengah sampai setahun terakhir Kita ada tiga lompatan, tiga pilar besar Yang kita sudah coba luncurkan melalui aplikasi kita Pertama adalah comprehensive banking experiences in self Di mana Livin menghadirkan layanan cabang dalam satu genggaman kita Yang kedua adalah kita full split financial services Di mana kita bisa mengintegrasikan seluruh kebutuhan finansial dalam satu aplikasi Seperti yang tadi saya sebutkan Mulai dari funding, lending, lifestyle, transaksi kebutuhan sehari-hari Semuanya itu sudah bisa kita cover dalam semua fitur-fitur yang ada dalam Bipinnya Bank Mandiri sekarang Dan in fact kita tidak akan berhenti sampai di situ saja Karena fitur-fiturnya setiap tiga bulan sekali, beberapa bulan sekali Kita terus-menerus meluncurkan fitur-fitur yang baru Yang hopefully akan mempermudah kebutuhan finansialnya semua nasabah kami Dan yang terakhir adalah open ecosystem Di mana ini seperti yang tadi saya sebut Kita mengintegrasikan ekosistem digital Untuk mengakomodir semua lifestyle needs-nya dari customer Next slide Ini sekilas terkait dengan living around the world Jadi terkait living around the world Per sekarang ini terakhir kita sempat launching di beberapa negara Seperti di pengenalan di London, Singapura, dan Uni Amirat Arab Tapi yang terbaru ini adalah living by Mandiri Ini kabar gembira yang mungkin bagi semuanya adalah Bagi semua diaspora warga negara Indonesia di seluruh negara Di seluruh dunia Mulai dari Belanda, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan sebagainya Total 118 negara Ini living super app kita sudah bisa langsung didownload dan diakses Dengan bahkan tidak perlu menggunakan nomor Indo Nah jadi ini rekan-rekan diaspora ada di belahan negara manapun Di US dan sebagainya Ini bisa langsung download living by Mandiri Yang tidak hanya perlu menggunakan nomor Indonesia Tapi nomor luar negeri pun bisa download Next slide Ini sekilas informasi juga terkait Buka tabungan bisa pakai nomor luar negeri Seperti yang saya sebutkan tadi Next slide lagi Sekitar ketika registrasi oleh living sekarang juga sudah sangat mudah Karena setor saldo awal itu mudah Ini terkait living around the world tadi Kemudian untuk transfer setoran awalnya bisa lewat bank transfer Melalui beberapa fintech Maupun transfer internasional seperti dari wise, bid remit, dan sebagainya Kemudian kompersi falas kita juga sudah sangat kompetitif Sesuai dengan exchange rate Tinggal di klik saja konfirmasi, transfer Dalam hitungan detik saldo livingnya langsung akan otomatis terupdate Jadi esensinya di sini adalah proses pembukaan rekening Di seluruh belahan dunia melalui aplikasi living Saatnya sudah sangat praktis dan cepat Next slide lagi Ini juga showing transaksi bisa sangat cepat Melalui bank mandiri Untuk keperluan transfer maupun fitur-fitur lainnya Next slide Ini juga sama Jadi dalam satu dashboard ini bisa kelihatannya Jadi ada keperluan transfer, bayar, top up, pengisian e-money Kemudian suka Mungkin kalau sekalas perkenalan terkait suka Suka ini adalah fitur yang sudah dilaunch oleh bank mandiri Sejak tahun lalu, sekitar tahun lalu Ini untuk mengakomodir kebutuhan lifestyle Kebutuhan lifestylenya nasabah Contohnya ketika di klik dalam suka itu ada berbagai macam keperluan Contohnya bisa beli tiket pesawat Bisa beli tiket nonton Bisa beli tiket konser Bisa ada ke depannya kita juga mau launching kerjasama Dengan beberapa restoran dan sebagainya Itu semua terakomodir dalam fitur suka ini Kemudian dalam satu aplikasi Libby ini Juga bisa transfer palas, QR bayar Fitur yang terbaru yang baru kita launch juga Fitur investasi Kemudian tarik tunai tanpa ke cabang Juga sudah bisa Kemudian beberapa layanan cabang Kita tidak perlu ke cabang Langsung klik satu tombol ini Juga kita bisa terintegrasi Langsung ke cabang-cabang offline kita Di seluruh Indonesia Next slide lagi Ini juga mungkin relevan ya Bagi teman-teman di Ascora yang menetapnya di luar Indonesia Adalah transaksi apapun mungkin dengan keluarga untuk transfer Transfer beberapa hal Atau membayarkan tagihan keluarga yang ada di Indonesia Itu transaksinya pun sudah tidak perlu repot Bisa langsung saja dalam aplikasi Leave-in Tinggal klik pilihan yang bayar bill Itu bisa kelihatan di semuanya PLN, e-commerce, pajak, kartu kredit, asuransi, dan sebagainya Lengkap sesuai yang tertera di slide Next Next slide lagi Same thing yang tadi sudah saya jelaskan juga Terkait transfer palas Dengan beberapa mata uang pilihan Juga bisa dilakukan Lewat satu aplikasi Leave-in Next slide Ini juga sama Ini satu fitur terbaru kita untuk investasi Jadi saving plan Deposito dan sebagainya Deposito bahkan dalam USD juga sudah bisa kita lakukan Dalam satu aplikasi Leave-in kita Next slide Nah ini yang terbaru juga Investasi kita sekarang ini adalah beberapa reksadana Reksadana pasar uang Reksadana campuran Reksadana saham Pendapatan tetap Dan sebagainya Sudah bisa Sudah bisa ada pilihan dalam aplikasi Leave-in Dan sebagai informasi yang terbaru juga adalah Terkait investment untuk government bonds Seperti kemarin kita juga baru menerbitkan Launching SR Jadi untuk investasi SR Di Indonesia Juga sudah bisa kita lakukan langsung Dari aplikasi Leave-in Itu stepnya cukup singkat Dua sampai tiga step Sudah kita bisa langsung invest uang kita Next slide Nah ini mungkin yang salah satu yang terobosan terbaru Yang dilakukan oleh bank mandiri Melalui aplikasi Leave-in kita adalah fitur suka Dimana dalam suka ini bisa dilihat Kedepannya visinya adalah Untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan lifestyle-nya nasabah Jadi nasabah di sini ya nasabah Di Indonesia Semua diaspora Indonesia di seluruh belahan dunia Juga bisa melakukan transaksi lifestyle Melalui suka Dimana kita mulai dari ada tiket pesawat Tiket kereta Kebutuhan misalnya untuk bermain golf Untuk belanja sehari-hari Dan sebagainya itu Semua nanti akan terakomodir Kita akan ada open ecosystem Yang kita connect Dengan sangat banyak sekali partner-partner Di dalam ekosistemnya bank mandiri Next slide Ini juga yang tetap relevan Dimana ketika ada semua informasi terbaru Terkait dengan fitur-fitur kami yang ada Atau terkait dengan program tertentu Selalu akan kita komunikasikan secara real-time Melalui post notification Yang bisa langsung dilihat Melalui aplikasi Leave-in nantinya Next slide Nah ini fitur-fitur berikutnya Yang akan menanti untuk kita launching Harusnya kalau timenya tidak mundur Akan dalam task ini Dimana kita sudah bisa mengakomodir tap to pay Karena visinya bank mandiri Melalui Leave-in ini juga untuk menciptakan Cashless society di era digital ini Dimana dengan satu Bayangkan dalam satu genggaman saja Satu aplikasi Leave-in I think ini juga salah satu yang menjadi Terobosan bank mandiri Karena akan menjadi yang pertama di Indonesia Dimana kita dengan aplikasi ini saja Kita bisa menggunakan untuk tap to pay QR cross border juga akan kita launch segera Pembukaan rekening palace Pembukaan rekening sekuritas Pay later yang akan segera dalam pipeline Mungkin dalam sekitar dua bulanan Dan yang terakhir adalah Leave-in pay Next slide Ini berarti tadi ada slide terakhir Mungkin saya ada sedikit tambahan Kepada teman-teman diaspora Di sini Yaitu yang tertidak terlalu di slide Saya share sekilas terkait Mandiri sahabatku Mungkin ini akan sedikit relevan Dan mungkin teman-teman juga sudah sempat aware ya Jadi basically adalah program CSR-nya Bank Mandiri Yang sudah kami laksanakan sejak tahun 2011 Untuk total partisipannya sendiri Per sekarang sudah mencakup Belasan ribu pekerjaan grant Di seluruh Indonesia yang ada di luar negeri Dimana ada tiga tahap event Yang akan kita laksanakan Yang pertama adalah pra-event Dimana pra-event sebelum pekerjaan migran ini Berangkat ke luar negeri Akan dibekali dengan pelatihan keuangan Pembukaan rekening dan sebagainya Mungkin pembukaan rekening juga nanti Bisa langsung lewat Leave-in ya Nantinya ketika teman-teman sudah download Nah yang kedua Nanti akan masuk ke event utama Dimana di negara pekerjaan migran itu sendiri Akan ada pelatihan keuangan kelanjutannya Beserta pelatihan kewirausahaan Dan terakhir adalah pasca eventnya Akan ada program Bapak Asu Mentorship juga Dimana Bang Mandiri sudah bekerja sama Dengan ratusan mitra-mitra company pilihan Di seluruh Indonesia Dengan harapan ketika Tekan-tekan pekerjaan migran ini Pulang ke Indonesia Juga bisa langsung menjadi Ibaratnya bos di negara kita sendiri Nah nanti untuk mungkin Jika teman-teman di Aspora lainnya Punya pertanyaan yang lebih jauh Terkait dengan program Mandiri Sahabatku Program CSAnya Bang Mandiri ini Nanti mungkin bisa kita coba akomodir Melalui sesi Q&A ya Karena di sesi pemaparan slide ini Belum kita masukkan yang terkait Mandiri Sahabatku Demikin aja pemaparan dari saya Hari ini Semoga bermanfaat kepada Semua rekan-rekan sekalian Terima kasih Terima kasih banyak Ibu Serlina Wijaya Oke last but not least We have Bapak Sandiaga Uno The Minister of Tourism And Creative Economy Of the Republic of Indonesia And then he'll be the closing He'll be giving the closing speech Talking about Indostar The Indonesian restaurant fundraising Financing platform For Indonesian restaurant business abroad Silahkan Pak Sandiaga Uno Bapak Sandi sudah disini belum ya Maaf Bapak Ibu sekalian Saya cek dulu ya Sepertinya belum Mbak Maaf saya Rizky Handayani Deputi Industri dan Investasi Saya cek kayaknya Pak Menteri Belum ada Mungkin sebentar lagi Oke baik Sebentar Baru masuk Baru masuk Pak Sandi Oke Pak Sandi Selamat pagi Pak Sandi Masih mute Pak Baru masuk Pak Sandi Pak Sandi Masih mute suaranya Pak Sandi Pak Sandi Pak Sandi sepertinya masih di mute microphone-nya. Terima kasih. Oke kita Q&A sebentar ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh silakan kita alokasi sekitar 3-5 menit sampai menunggu Pak Sandi ready. Ada yang punya pertanyaan untuk speaker-speaker yang sebelumnya? Boleh di unmute microphone-nya? Ya Bu, bisa ikutan bergabung? Boleh Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi ya di sana ya? Apa malam? Saya di Maryland, jadi malam. Kalau yang di Indonesia pagi berarti. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik sekali ya. Tapi kalau saya kan produsen nih di Indonesia. Saya di olahan inovasi dari rumput laut. Salah satu produk kami itu minuman sehat ya. Namanya wedang rumput laut. Kemudian beberapa produk yang lain. Itu kalau mau bergabung misalnya dengan siapa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Ada yang bisa dijawab dari speaker-speaker yang sebelumnya? Barangkali ada yang tertarik untuk pekerja sama ya. Yang pas itu dari BRI itu. Ya, Bu Purwanti ya Bu ya? Betul. Ya, memang untuk yang... Ini udang apa? Udang rumput laut ya Bu ya? Betul? Ya, salah satu produk itu. Posisi di mana Bu ya? Di Indonesia apa? Di US apa di... Ya, di Indonesia. Di mana ya? Saya di Pondok Arang. Di Tangsel. Oh, ya. Tangsel. Oh, ya. Kalau untuk... Ini kan berencana mungkin untuk memperluas pasar gitu ya Bu ya. Untuk yang Udang Rumput Laut ini. Itu mungkin bisa... Apa namanya? Bisa... Biasanya kita ada ini Bu. Ada apa namanya? Ada semacam inkubasi di kantor pusat BRI di Sudirman. Atau nanti untuk detailnya mungkin Ibu kirim... Kirim nomor handphone aja kali Bu ya? Oh, baik Pak. Nanti saya kirim. Iya, boleh. Ke saya nggak apa-apa nanti. Atau ke... Sebentar, siapa tahu ada tim saya di sini. Itu bisa... Apa rumah kreatif? Ini Bu, ke mana? Ke rumah kreatif BUMN yang ada di wilayah Ibu Bu. Cuma nanti paling lebih gampangnya Ibu di ini aja. Jadi mendingan dikirim aja gitu. Nanti biar kita... Kita arahkan ke RKB yang memang ada di daerah Tangerang Selatan gitu Bu ya. Nanti biasanya kita bantu kalau misalnya untuk... Biasanya kan sertifikasi. Ibu kan sekarang sudah ada PIRT, kemudian ada sertifikat halal MUI. KMIB, sudah semuanya. Oh ya. Oh ini Bu ya nomornya. Makasih ya Bu. Nanti coba saya pull up ya Bu ya. Bicara Purwanti. Puwanti, Buwanti. Buwanti ya Bu ya. Ya Bu, kemarin juga ada beberapa kayak nasabah-nasabah kita itu apa... Dia bikin seblak, gitu-gitu Bu. Kalau saya khusus di inovasi rumput laut ya. Rumput laut ya Bu ya. Jadi produk itu misalnya ya roti, ya... Makanan frozen food semuanya berbasis rumput laut. Ya. Nanti biasanya dari RKB itu kan bekerjasama dengan inkubasi kita. Itu nanti misalnya ada pelatihan untuk baik untuk packaging, kemudian untuk izin-izin yang dibutuhkan untuk masuk ke... Nggak mesti pasar US sih. Jadi biasanya kita mungkin bisa arahkan pasar mana yang lebih prospektif. Ini juga sih Pak, kemarin tuh kami ngobrol ya. Kebetulan kan ada beberapa teman yang... Saya kan dari teknik kimia, teman-teman kuliah itu kan di Balitro ya. Saya juga analisis dari ininya. Ini bisa untuk menguras kotoran di darah kan gitu ya, brandingnya itu. Memang betul sih. Dari orang yang sudah mengkonsumsi itu, mereka merasakan kayaknya badannya enak. Kemudian tidak linu-linu gitu. Jadi minuman-minuman sehat yang saya mengembangkannya awalnya kan dari anak saya ya. Yang makanannya nggak boleh sembarangan gitu kan. Karena darahnya harus bersih, harus... Itu aja sih sebetulnya Pak. Terus pelan-pelan saya kembangkan sampai ketemu udang rumput laut. Ya Bu, nanti biar coba biar lebih enak. Mendingan di-handle dari Jakarta aja kali Bu ya. Oke. Biar lebih misalnya gimana gitu. Karena memang yang terakhir itu sekarang bulan apa ya? Bulan April gitu ya. May. May, May. Sorry. Ya May. Mudah-mudahan bisa... Apa namanya? Join yang brilliant planner yang nanti Desember ini. Ya, oke Pak. Baik. Terima kasih. Bu Purwanti ya Bu ya. Ya Bu. Saya udah catat sih Bu nomor handphone-nya. Oke. Terima kasih banyak. Ya Bu. Maaf Ibu moderator. Kalau bisa mungkin fokus di pertanyaan-pertanyaan. Ada dicatat, ada banyak pertanyaan. Mungkin itu aja dulu kali ya. Iya boleh Bu. Bu Duitra. Oke. Sebentar ya. Ini ada yang bertanya. Coba aku lihat. Ini sudah jawab belum. Untuk proyek US government. Iya betul. Belum jawab ya itu ya. Belum. Apakah bisa ke BNI juga? Kalau pebisnis diaspora mendapat proyek US government, biasanya pembayaran baru sekitar 4 sampai 6 bulan. Kemudian biasanya kami mengajukan pinjaman dulu ke bank komersil US. Apakah bisa ke BNI juga? Bapak ideal. Ya. Prinsip bisa Pak. Jadi selama itu visibel, biasanya kan kita kasih dalam bentuk mungkin apakah itu modal kerja atau yang lainnya. Kalau tenor untuk pembayarannya 4-6 bulan sih masih bisa Pak kita berikan. Jadi lebih baik sih rasanya kita set up meeting Pak nanti dengan tim kami BNI New York. Nanti kita coba diskusi in detail proyeknya seperti apa. Mungkin itu lebih efektif ya. Mungkin next question. Mbak Jess. Iya. Credit history. Next question. Apakah persyaratan credit history untuk loan dari BNI ini sama benchmarknya dengan bank-bank komersil US? Sekali lagi Pak Ideal dari BNI. Baik. Terima kasih. Prinsipnya sama. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, yang penting adalah owner dari pebisnis itu atau misalnya perusahaan itu tidak punya history default atau pending litigation dari court misalnya. kemudian kalau masalah history, kita biasanya menyarankan perusahaan itu sudah berdiri minimal 3 tahun atau misalnya perusahaan baru tapi owner-nya atau manajemen-nya punya pengalaman minimal 3 tahun di bisnis itu sendiri. Terima kasih banyak ya Pak Ideal. Oke ini baru diberitahu saya kalau Pak Menteri Sandiaga Uno sudah siap. Silahkan Pak Sandi untuk closing remarknya. Baik. Selamat pagi. Good evening disana mungkin. In the US. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are. Shalom, um swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam tabah penuh semangat. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang mulia Bapak Rosan Perkasa Ruslani ini, sahabat saya ini. Sudah kangen. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak Dubes dan keluarga. Mohon maaf lahir dan batin. GMBNI, Pak Ideal, GMBRI New York, Bapak Yodi. Co-founder dan CEO. Wah ini juga teman lama ini. Dari satu sekolah yang sama. Saya Pak Dubes dan Pak Adrian Gunadi dari investor ini. Sama-sama lulusan Pangun di Luhur. Juga disini ada Ibu Serlina Wijaya. Group Head Digital Marketing of Bank Mandiri. Kami sangat senang diundang di acara tabah. Di May Day ini di Jakarta. Saya bersama dengan Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi. Juga ada Direktur Akses Pembiayaan, Bapak Anggara Hayun. Kita awali dengan sebuah pantun. Makan lalapan pakai sambal lenca. Rasanya pedas, tidak ada tandingannya. Senang, akhirnya kita semua dapat berjumpa. Sama Pak Dubes webinar seri Setabah dan Diaspora Indonesia. Syukur Alhamdulillah kita bisa berkumpul berkat dari Karunia, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita di bulan syawal ini masih dalam suasana lebaran. Oleh karena itu dari Kemen Parekraf kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh teman-teman yang merayakannya. Dan juga saya ingin memberikan satu good update bahwa sektor parekraf meninggalkan tahun 2022 ini dengan kebangkitan yang robas dan kuat. Dan 2023 kita fokus pada pengembangan kepulian yang lebih cepat, kebangkitan yang lebih kuat, menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan terjadi perubahan atau shifting secara fundamental pasca pandemi, kita melihat bahwa wisatawan baik mancanegara maupun nesantara akan meningkatkan kualitas melalui lama tinggal yang lebih panjang di sebuah destinasi dan pengeluaran yang lebih besar pada ekonomi setempat. Dan perubahan tren wisata pasca pandemi ini juga bersifat personalized, customized, localized, dan smaller in size. Gerakan seperti bangga buatan Indonesia, BBI, gerakan nasional ini sangat mendukung tren terbaru dari pariwisata kita dan juga bangga berwisata di Indonesia. Di Indonesia saja terus kita dukung untuk agar destinasi-destinasi yang non-mainstream, hidden gem, itu bisa dikunjungi sebelum mereka mempertimbangkan untuk berwisata di luar negeri. Bapak Presiden Pak Jokowi di Expo 2020 Dubai memberikan suatu bold statement bahwa keunggulan rempah-rempah Indonesia harus terus kita kenalkan ke seluruh penjuru dunia. Dan beliau mengajak para pelaku usaha menggarap potensi pasar dengan memperkuat etalase kuliner Indonesia di luar negeri. Dan menghadirkan restoran-restoran Indonesia di luar negeri dengan branding dan manajemen yang baik profesional sehingga pangan, olahan, rempah, dan kuliner Indonesia makin digemari, disukai, dicari di panggung dunia. Dari mata turun ke, atau dari lidah turun ke hati hati turun ke kunjungan melalui program Indonesia Spice Up The World. Dan Peraturan Presiden RI nomor 108 tahun 2022 ini menghadirkan Indonesia Spice Up The World sebagai program kolaboratif untuk mempromosikan kuliner Indonesia dengan target nilai ekspor rempah dan bumbu sebesar 2 miliar dolar 2 bilion US dollar dan mengaktivasi sebanyak dan bukan hanya mengaktivasi tapi menginisiasi jejaring Indonesia yang kita targetkan 4 ribu restoran di mancanegara pada tahun 2024. Juga mengangkat produk rempah dan bumbu masakan merek lokal Indonesia. Data yang kita terima dari Kemlu dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik itu ada 1.120 restoran Indonesia di luar negeri. Ini data Juni 2021. Dengan persebarannya 570 di Asia Pasifik dan Afrika 550 di Amerika dan Eropa. Masih sangat sedikit guys kalau dibandingkan dengan restoran China restoran India restoran Jepang dan di sekitar kita tentunya sudah lebih jauh di depan restoran Thailand dan Vietnam. banyak sekali permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha restoran Indonesia di luar negeri. Ini kami terus tampung dalam program Indonesia Spice Up The World dan kami mencoba membantu mencarikan solusinya. Salah satunya adalah mengakses pembiayaan dalam pengembangan usaha. Karena itu perlu didorong sebuah program yang holistik dalam bingkai Indonesia Spice Up The World agar dapat memberikan akses pembiayaan bahwa BNI, BRI, Investree, maupun pola-pola lainnya atau stakeholders lainnya agar para pelaku usaha restoran Indonesia di luar negeri bisa menyesuaikan proses bisnisnya, mengubah pola kerjanya, dan menciptakan suatu terobosan teknologi melalui digitalisasi keuangan. Nah kami melakukan inovasi dengan memberikan fasilitas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha restoran Indonesia di luar negeri melalui program Indostar Indonesia Restaurant Fundraising. Sebuah platform akses pembiayaan pertama bagi pengembangan bisnis Restoran Indonesia di luar negeri yang sudah berkolaborasi dengan BNI, Bishare, dan MBN Consulting. Tapi kita ingin juga menggandeng Investree, Mandiri, BRI, karena sumbernya ini 360 derajat. Ada perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah. Tadi ada yang bertanya mengenai RIBA. Ada Fintech Securities. itu juga yang konsepnya konvensional ataupun juga yang syariah. Ada crowdfunding, ada angel investors, model-model seperti peer-to-peer lending mirip Investree, corporate family office, venture capital, dan usaha yang dulu saya kembangkan yaitu private equity bersama Pak Dubes. Saat ini Indostar masih membuka kesempatan untuk mendaftar pada program tersebut bagi para pelaku restoran Indonesia di luar negeri. Kami perpanjang hingga 14 Mei 2023. So there, two more weeks. Dan link pendaftarannya ada di sini yaitu indostar deskermanparagraph.mbnconsulting.id dan program ini mengajak para pelaku usaha restoran untuk mengikuti pelatihan. Karena semuanya berawal dari knowledge base pelatihan dan mentoring pendampingan yang terstruktur dan masif agar usahanya bisa scale up dengan jauh lebih pesat dan siap mendapatkan pembiayaan dari calon investors. Akhirnya saya ingin menutup bahwa kita harus terus beradaptasi berkolaborasi dan berinovasi dengan semangat 3G gercep gerak cepat geber gerak bersama dan gaspol garap semua potensi khususnya potensi online untuk ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja dan pemerintah harus membantu hadir dengan program-program yang tepat sasaran 3T ya tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu kita memasuki pemulihan perekonomian dunia dan Indonesia memasuki tatanan ekonomi baru yang serba digital dan kita berhasil bangkit pasca pandemi ada ancaman inflasi dan krisis ekonomi kita berhasil juga menafigasi dan berkat upaya bersama kita pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dunia usaha termasuk institusi pendidikan dan pilar pentahelix kita mentargetkan penciptaan 4,4 juta 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di tahun 2024 siapa yang kita akan sasar tentunya pemberdayaan UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita dan 60 juta lebih UMKM dan sebagian restoran Indonesia di luar negeri juga masuk ke dalam kategori UMKM Bapak Presiden menyampaikan salam dan harapan agar teman-teman di luar negeri diaspora terus mendorong percepatan peningkatan kemajuan melalui pembangunan yang lebih kuat lagi sehingga berdampak terhadap sejahteraan masyarakat kita dan pemerintah akan hadir dengan memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan agar tentunya kita bisa terus meningkatkan lapangan kerja melihat usaha demi memajukan kesejahteraan umum kita saya akhiri dengan pantun penutup mohon cakepnya fondi tiang-siang makan ayam bakar cakep ditambah sop tiga dan ikan bawal cakep ayo diaspora Indonesia dan tabah join program Indostar cakep sama Pak Dubes dan semuanya kita dorong kuliner Indonesia semakin go internasional cakep terima kasih wabilai tofik walidayah walahul muwafiq ila kone tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santis boleh foto dulu mas halo javako apa kabar sukses semua yang hadir disini terima kasih bagi yang malam-malam ini masih bersama kita saya kembalikan kepada MC terima kasih banyak Bapak Menteri Sandiaga Uno dan juga semua penduduk terima kasih banyak untuk berbagi semua informasi itu sangat informasif itu sangat seharusnya mempunyai semua penduduk di sini hari ini sekarang ini adalah sesion Pak Harva ada di sini Pak Harva yes ada di sini mau Q&A session bareng boleh oke aku bacain next question ya dari atas tadi kan udah akhirnya mana ya oke kredit kredit sudah ya tadi SME sudah dijawab small medium enterprise oke ada dikasih jempol Pak BNI Pak Aidil katanya butuh waktu ini Pak siapa Geliga ada pertanyaan untuk Pak Aidil yang tadi dijelaskan masalah working capital sama investment itu kan mempersyaratkan kolateral 100% itu untuk working capital detailnya bisa gak dikasih tahu kolateralnya dalam bentuk 100% itu sama dengan secure loan kalau mempersyaratkan kolateral 100% untuk working capital biasanya gak ada kolateral kalau kita bank di sini ya baik Pak Geliga jadi untuk program diaspora loan yang kita punya untuk working capital tadi saya mungkin belum detail jadi untuk jumlah yang di bawah 100 ribu US dollar itu tidak perlu ada kolateral Pak tapi kalau jumlahnya di atas 100 ribu US dollar itu aset itu bisa dalam bentuk juga account receivable atau inventory persediaan itu itu yang untuk working capital tapi kalau yang modal kerja tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang yang kita ikat adalah aset yang kita jadi misalnya Bapak mau beli contoh yang paling sederhana misalnya food truck nanti food truck itu yang kita ikat karena itu dalam investasi terima kasih sudah dijawab sama-sama ada pertanyaan dari Pak Jaya angkat tangan Pak Jaya Hasran ada pertanyaan Pak terima kasih terima kasih ya terpaktunya oh sebelum itu maaf ini ada pesan dari Pak Sandi Pak Sandi akan meninggalkan Zoom meeting earlier tonight untuk melanjutkan agendanya terima kasih banyak ya Pak Sandi untuk sudah join webinar malam ini terima kasih sukses semua sampai jumpa sampai jumpa Pak oke maaf Pak Jaya terima kasih ya tadinya mau tanya juga Pak Sandi nih kalau kopi itu termasuk dalam space up enggak oh ya sebenarnya saya pikir sih termasuk ya kan itu bagian daripada space up nya mungkin saya enggak tahu Pak Andi udah left tapi mungkin yang lain bisa menjawab sebenarnya kayak gini saya dari NZ saat ini kan kita lagi mencoba membantu untuk menggalakan marketingnya kopi di Amerika yang kita saat ini pun sudah sangat kita cukup prihatin juga ya bahwa Indonesia mengatakan bahwa kita ekspor kopi yang besar tapi saat ini kita masih kalah dengan Vietnam nah itu yang kita saya pertama sepertaman mencoba untuk meningkatkan market share kita disini dan tentu ada kendala-kendalanya nah ini salah satu yang saya kemarin coba sampai saya datangkan ke Indonesia kemudian saya berjumpa dengan dengan petani-petani dan kooperasi-kooperasi dan kita bandingkan harga disini kemudian kita berpikir bahwa kita membantunya itu mungkin dari kooperasi gitu kan kooperasi petani nah cuma menariknya kooperasi petani ini mereka melepas barangnya itu kalau uang ada di tangan mereka gitu kan kalau kita secara bisnis kan agak susah seperti itu berarti berapa banyak uang yang harus kita siapkan sedangkan kita kan bermainnya kalau dalam satu kontainer itu sekitar 100 ribu dolar gitu ya nah kalau kita bermain 20 kontainer sudah sekian M gitu harus disiapkan gitu kan nah tentu harus ada pihak ketiga yang bisa menjepatkan ini karena kita merasa hendak membantunya mulai dari kooperasi atau badan yang dekat oleh kepetaninya kemudian kalau kita barang itu kita bawa ke sini kita bawa ke Amerika itu kan memerlukan tegang waktu yang yang diperkirakan satu bulan sampai tiga bulan kemudian sampai di sini pun masuk ke dalam gulang kita baru kita bisa distribusikan ke 25 dolar ke roastery seperti itu gitu nah untuk ini saya sudah mencoba mencari ke tempat lain juga dan ada di Belanda yang namanya Rabu Bank gitu ya sebenarnya bukan bank tapi suatu organisasi yang dia menyebutnya Rabu Bank tapi Rabu Bank memberikan kredit lainnya itu adalah ke petaninya atau saya ada bekerjasama dengan petani di Jawa Barat dan petani itulah yang mendapatkan kredit lain kemudian kredit lainnya itu diberikan atau diasosikan ke saya misalnya nah kemudian saya dia dijaminkan oleh si si kooperasi itu menjaminnya kemudian kita yang bisa membayar kemudian kita membayar pun tidak misalnya adalah wangtu yang singkat kita bisa bernegosiasi lagi untuk misalnya jatuh temponya jadi satu tahun nah saya tidak tahu karena baru ini kalilah kita berbicara seperti ini dengan Indonesia dengan maksudnya pendanaan yang kita harapkan dari Indonesia melalui BNI atau BRI atau tadi ada invest invest tree inilah mungkin makanya kita berduduk di sini supaya kita menceritakan apa yang ada di kita apa yang dapat kita dapat dari hasil diskusi ini mungkin itu saja pertanyaan saya mungkin bisa dari beberapa orang bisa menjawab ini ya karena ini kan ada beberapa paralel pertanyaannya terima kasih betul terima kasih Pak Jaya ini ada Ibu Rizky Handayani yang bisa menjawab pertanyaan untuk Pak Menteri boleh silahkan Bu Kiki baik terima kasih selamat malam Bapak Ibu sekalian yang berada di US sekali lagi saya kenalkan saya Rizky Handayani di sini saya didampingi oleh Pak Hayun Direktur Akses Pembiayaan tadi ada beberapa hal terkait dengan kopi Pak Pak Jaya ini termasuk Pak di dalam program Spice Up The World malah mungkin ini leadnya saat ini kita bisa mendorong jadi kami ingin sampaikan bahwa di dalam program Indostar ini kami memang sudah bekerja sama dengan BNI dan juga kami ingin sekali juga bekerja sama dengan beberapa bank lainnya dalam rangka pembiayaan pembukaan restoran walaupun beberapa teman-teman di kuliner di Amerika kita punya grupnya juga itu menyampaikan membuka restoran itu susah ya high cost banget di United States tapi gak hanya di United States saya kerasan di tempat lain juga high cost termasuk juga karena teman-teman kerja dan beberapa peraturan memang tadi yang disampaikan Mas Menteri bahwa Pak Presiden itu menargetkan 4.000 restoran saat ini baru 1.120 jadi ada beberapa pendekatan yang perlu kita lakukan mungkin juga informasi juga lebih banyak mungkin dari teman-teman di US bagaimana model tadi ada judul seperti kayak apa hawkers ya makanan makanan apa namanya kelima begitu ya tapi yang langsung kalau bikin itu ada 100 di kota New York atau ada malahan 200 yang kemudian ini dikelola mungkin oleh kooperasi dan diaspora Indonesia begitu ini juga beberapa usulan dari teman-teman di luar yang paham kondisi nah tadi terkait dengan kopi juga Pak mungkin nanti sebenarnya saat ini banyak sekali ya mungkin karena Indonesia ini suka apa ya banyak sekali pelakunya tapi terpecah-pecah begitu yang saya tahu Kementerian Perdagangan Kementerian Kemudian UMKM juga ya Kementerian Koperasi UMKM juga punya program untuk mendorong ekspor tadi Ibu yang kaitannya dengan apa apa tadi jamu ya Bu itu sepertinya kalau rumput laut ya tadi ya itu kalau ke Hongkong mungkin ke Cina mungkin itu laku ya mungkin itu nanti kita bisa dorong kita bisa bantu nah bagaimana karena saya juga sedang berkoordinasi terus dengan Kementerian Perdagangan untuk apa namanya berkolaborasi karena tadi kaitannya dengan pengiriman Pak Jaya saya juga melihat bahwa isu selain isu pendanaan gitu ya isu logistik ini menjadi hal yang krusial untuk kita pecahkan karena mahal apa ya membawa barang Indonesia itu mahal karena kita tidak pernah jarang sekali bisa memenuhi gitu ya untuk produk-produk satu kontainer itu khusus makanan kita begitu nah saya sekarang sedang ingin berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian BKPM ya kaitannya dengan ini bagaimana mendorong adanya kontainer khusus begitu ya yang di yang insentif oleh pemerintah tapi ini belum masih dalam tahap pembahasan ya Pak ya jadi kalau tidak ini isunya terus muter di situ logistik yang mahal barang kita jadi mahal barang kita jadi kurang kompetitif gitu jadi selalu seperti itu keluarnya tapi insya Allah mudah-mudahan saya pikir kita sudah negara yang sudah 70 tahun merdeka ya sepertinya harusnya hal-hal seperti ini bisa kita pecahkan dengan kolaborasi bersama perbankan baik yang apa bank konvensional maupun yang yang non-konvensional begitu ya kita akan bahas bersama kami siap nanti kalau mau lebih diskusi lebih dalam nanti di sini ada Pak Hayun juga mungkin sudah punya kontek teman-teman punya kontek demikian mungkin dari saya terima kasih Mbak mode rotat terima kasih terima kasih banyak Mbak Kiki oke dari speaker-speaker yang lain ada yang mau bisa jawab pertanyaan Pak Jaya atau mau jawab oke kalau nggak ada Mas Harva mau pertanyaan selanjutnya kita lanjut aja dari yang chat ya yang udah chat sebelumnya pertanyaan sebelumnya kalau mungkin ada pertanyaan-tanya yang nggak bisa dijawab sekarang kita bisa tampung kita udah punya kontaknya semua pesertakan ya jadi ini adalah kayak awal mula aja awal mula aja kita akan bikin kelanjutannya kita punya kontaknya dan mungkin kita akan buat acara-acara selanjutnya untuk ini lanjut tadi dari untuk dari Pak Geliga ya we need more time with BNI representative please tentunya kita akan tampung ini ya kita juga disini ada Pak Aidil juga kita akan share kontaknya selanjutnya dari Pak Cecep nih tanya kenapa small line business need funding apakah hanya perlu modal saja menjadi kendala mereka mungkin pertanyaannya lebih kepada kayak selain dari funding apa yang bisa diberikan kali ya atau apa yang bisa didapatkan dari rekan-rekan diaspora disini selain daripada funding itu juga pertanyaan yang cukup bagus dan umum mungkin kalau ada yang mau dicoba jawab disini bisa langsung dipersilakan dari BRI mungkin juga atau BNI ya boleh Mas Arfa saya kira tadi kan apa namanya selain funding apa lagi yang bisa kita justru kalau yang dari BRI saya kira kita lebih ke apa namanya bukan networking ya saya kira kita lebih memang dari perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di Indonesia yang berusaha masuk ke pasar US jadi kalau misalnya justru kalau misalnya ada teman-teman diaspora dari sini yang misalnya mau membeli barang-barang dari Indonesia gitu untuk distribution disini itu mungkin bisa kita fasilitasi gitu ya dan untuk skema-skema trade-nya seperti itu itu kalau dari BRI oke terima kasih cukup jelas ya oke dari tim bang mandiri mungkin dia mau ditambahkan disini Mbak Serina Pak sudah cukup izin membantu menjawab Pak Harva Bu Serina kebetulan ada kegiatan oke kalau di bang mandiri terkait program yang kita jalankan tadi kali ya tadi Bu Serina sempat singgung tentang mandiri sahabatku dan Bapak Asu di bang mandiri kita ada program buat diaspora mungkin skalanya yang kecil bukan untuk usaha yang sudah masuk SMI mungkin bisa dibantu investeri atau bank lainnya saat ini kita memberikan pendampingan pelatihan wira usaha terutama untuk diaspora diaspora ingin buka usahanya di Indonesia dan pelatihan itu boleh diikuti oleh diasporanya dan keluarganya yang ada di Indonesia melalui program Bapak Asu ini dan bagusnya dari pendampingan ini kita carikan partnernya di Indonesia untuk melakukan pelatihan maupun mulai usahanya karena bank mandiri kan punya program kayak wira usaha muda mandiri banyak yang sudah sukses mereka kita ajak untuk melatih orang yang ingin buka usaha atau Amal Insani salah satu lembaga di bank mandiri yang secara rutin memberikan pelatihan kepada UMKM dan bahkan kita menggandeng kayak Indogrosir Astra Johnny Andrean untuk orang-orang ingin buka usaha di bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya dan pelatihan ini setiap tahun kita buka melalui program mandiri sahabatku kayak tahun lalu kita awali pembukanya di Dubai mungkin nanti sekitar bulan Juli akan kita tutup di Hong Kong ini bisa diikuti oleh seluruh PMI dan diaspora di seluruh dunia mungkin itu sedikit sharingnya dari mandiri terima kasih terima kasih menarik sekali program-program mungkin kita bisa bikin sesi khusus untuk itu karena direct impact-nya langsung ke diaspora semua dan ini khusus non-funding oke terima kasih selanjutnya ini pertanyaan untuk Bang Adrian ini lebih ke networking dari Pak Emil bisa dikenalin gak kami ke sahabat bisnis mungkin ya di Indonesia juga maupun di sini Mas Andrian mohon izin kalau bisa kasih satu pertanyaan gimana ini Mbak Jesseline dari Pak Dennis itu tadi ada pertanyaan dari Pak Dennis Pak Dennis ya kalau kalau boleh saya tanya satu pertanyaan sekedar apa situasi yang ada kalau mohon izin boleh ini pertanyaannya saya untuk sementara ini kan tinggal di San Diego California saya WNA cuma pemegang kitab Bapak Indonesia kitab 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 ya istri saya masih WNI nah itu saya tadi lihat presentasinya Pak Sandi itu sangat menarik sekali karena saya untuk saat ini ini kan memang pengusaha di sini sudah hampir 27 tahun ya salah satunya itu saya baru buka restoran mungkin dalam tahun ini kita buka tiga restoran tiga lokasi nah itu saya masih kurang jelas bantuan apa yang available dari Indostar ini atau apa Leva untuk minta bantuan dananya untuk buka Indonesian restoran di sini atau harus atas nama istri saya atau ada peserta yang di Zoom ini mungkin bisa kerjasama atau mengembangkan usaha yang sudah ada mohon-mohon please advise what is what is the best course of action as far as taking advantage of what's being offered by you guys terima kasih terima kasih Pak Dennis selamat dibukanya tiga restoran tahun ini luar biasa mungkin bisa langsung dijawab tadi dari program Indostar masalah teknik litis auto-apply mungkin ya ya mohon izin Mas Arva dengan Hayun Kemenparekrab suara saya terdengar Mas saya izin untuk share screen ya jadi kebetulnya sudah disampaikan oleh Mas Menteri juga jadi di dalam program Indostar itu intinya kami mencoba untuk selain melakukan memberikan akses pembiayaan itu adalah memberikan pelatihan pendampingan maupun mentoring terhadap peserta industri ini yang merupakan usaha restoran jadi sebelum para usaha restoran tersebut itu akan dipertemukan dengan para investor baik dari perbankan maupun non-perbankan melalui DMUD yang rencana kami akan laksanakan 11 Oktober dan kami berdoa mudah-mudahan bisa dilakukan di US nah disini kita melakukan incubation program jadi setelah kita kurasi itu akan diberikan pelatihan kemudian ada pendampingan internalisasi materi pelatihan pelatihan ini itu adalah salah satunya terkait dengan literasi keuangan kemudian terkait terkait dengan bagaimana membuat proposal bisnis kemudian setelah itu mereka akan kita siapkan untuk membuat namanya itu adalah prospektus dan dilakukan due diligence due diligence yang dilakukan oleh perbankan maupun non-perbankan tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan usaha restoran yang menjadi peserta dari Indostar ini kemudian ada finalisasi presentasi perspektus jadi untuk incubation program ini kami memberi waktu ada sekitar dua bulan mematangkan Bapak Ibu semuanya peserta Indostar tersebut sebelum dipertemukan dengan investor kemudian akan dikirim bisdek atau proposal bisnis kemudian akan dilakukan di MUDE nah harapannya apabila para peserta tersebut itu sudah disiapkan secara lebih baik selama dua bulan maka pada saat di MUDE itu investor akan memiliki ketertakan yang tinggi terhadap usaha yang ditawarkan mungkin demikian mas moderator tanggapannya terima kasih terima kasih Pak Hayun atas tanggapannya cukup detail juga ada gimana nih Pak Dennis mau mengucapin terima kasih jawabannya nanti akan saya coba cek yang di linknya untuk aplikasinya cuma satu yang masih saya belum terjawab itu Pak mohon maaf itu kualifikasinya untuk KTP itu berarti aplikasi saya harus pakai nama istri saya atau gimana karena perusahaan saya yang disini itu tidak pakai nama istri saya jadi seperti fresh aplikasi jadinya itu masih bisa oke salah satu dari investornya itu adalah dari perbankan yaitu dari BNI pada saat kami diskusi sama teman-teman BNI ini kebetulan ada juga BNI ini mohon dapat di kritisi itu yang penting ada dari diaspora Indonesia seperti itu Pak jadi masih dimungkinkan yang penting masih ada ibaratnya hubungan dengan warga negara Indonesia mungkin begini Pak oke oke siap boleh kalau gitu nanti saya akan follow up di linknya nah terus kalau boleh mohon maaf satu lagi kalau setelah program ini selesai siapa yang terbaik yang terbaik untuk berhubung untuk follow up dengan program ini ada kontak yang bisa saya catat atau apa apa sih ya customer atau point of contact nya sama siapa kira-kira ya setelah setelah ini selesai terima kasih oke ada ketua kelompok kerja kita yang menangani Indostar itu adalah Mbak Indri Mbak Indri silahkan say hello dan menyampaikan nomor kontaknya untuk dapat berhubungan lebih intens dengan yang lain silahkan Mbak Indri ya baik selamat pagi Waduh Indonesia Barat salam kenal Bapak Ibu saya kirimkan kontaknya di kolom chat terima kasih terima kasih Mbak Indri terima kasih banyak Mbak Indri sampai sampai ketemu di follow up berikutnya terima kasih sekali lagi Pak atas jawabannya terima kasih apa saya boleh bertanya ini dengan siapa Bu nama saya Maria saya tinggal di Los Angeles berhubungan dengan Pak Dennis yang sudah buka tiga restoran apa lokasinya di luar California atau di California Pak Dennis saya lokasinya di San Diego California itu tiga-tiganya insya Allah di California semua bukan hanya restorannya saya usahanya cuma untuk beli obrolan ini kan restoran memang ya saya posisi di San Diego tiga-tiganya yang nomor 2 sama 3 sekarang lagi proses construction nomor satunya sudah buka hampir 4 bulan nanti itu saya kasih website restoran saya di kolom chat biar bisa dicek kalau perlu sama itu Mbak Indri saya lihat kolom chatnya masih belum dapat kontaknya terima kasih oke terima kasih kita ada 2 menit lagi 2 menit lagi setelah ini kita punya 10 menit waktu bebas terbatas mungkin sesama partisipan kita bisa saling ngobrol juga tukar kontak mungkin dan share informasi tapi kita sekarang fokus di 2 menit terakhir untuk pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab malam ini kita semua akan data kemungkinan kita juga akan mungkin kita pikirin apakah kita akan bales lewat email tapi yang paling penting adalah malam ini hanya sesi awal untuk sesi-sesi selanjutnya aku punya satu pertanyaan kemungkinan dari tadi sudah angka tangan ya sudah tunjuk tangan Bu Tasya Hardono mungkin punya pertanyaan ya selamat malam semuanya bisa dengarkan ya ini pertanyaan buat Pak Hayun sama Mbak Indri ya mengenai Indostar saya sudah apply ya saya sudah mencoba mencoba untuk apply jadi kan kira-kira beberapa minggu yang lalu itu saya melihat di KJRI Chicago punya social media dia itu memposting itu yang apa namanya yang Indostar itu kan terus ada ini siapa yang mau apa yang mau buka restoran ada program dari pemerintah ya saya baca terus saya sudah klik link itu di awal itu saya mengisi semua form-form-formnya gitu ya semua pertanyaan itu saya isi semua terus saya lihat di bawahnya itu ada dokumentasi yang mesti saya submit saya ada dua part part yang pertama itu berhubungan dengan financial report gitu ya dengan financial statement gitu kan semuanya semuanya itu jadi saya bisa lihat jadi part yang pertama itu setelah saya mengisi semua nama alamat apa semua yang part yang keduanya itu submit documentation yang first part of documentation itu saya bisa penuhi karena itu semua menanyakan financial report saya punya semua financial report saya bisa tarik dari POS saya saya bisa accountant saya semua ada tapi saya untuk part yang keduanya itu agak membingungkan karena disini kan pemerintah mensupport diaspora orang-orang Indonesia di luar untuk membuka usahanya di luar negeri kita di Chicago saya di Chicago nah waktu saya lihat itu disitu ditulis yang pertama kali bahwa seperti ini perusahaan badan usaha harus terdaftar di kementerian hukum nah berarti itu kan di Jakarta sedangkan LLC saya kan didirikan disini apa benefitnya gitu ya kalau LLC saya disini mesti mesti didaftarkan di kementerian hukum di Indonesia terus ditanya NPWP perusahaan dan NPWP pemilik perusahaan saya bilang saya bayar teks disini saya punya social security number saya file teks semuanya disini kenapa saya mesti kesana sedangkan saya berusahanya disini itu yang membuat saya agak sedikit bingung terus ada beberapa lagi sih yang soal part yang kedua itu karena seolah-olah application ini diperuntukkan bagi mereka yang akan membuka restoran di Indonesia tetapi kan pada kenyataannya itu untuk membantu kita membuka restoran di luar Indonesia kebetulan saya kenal dengan Ibu Giri di Pak Rekraf waktu itu saya kontak Ibu Giri terus Ibu Giri bilang coba kasih ke saya screenshotnya apa yang kamu lihat dari KJRI punya postingan saya forward ke Ibu Giri kira-kira dua minggu yang lalu terus Ibu Giri hanya bilang kepada saya dia akan mengecek dengan unit yang membikin program ini jadi itu aja sih karena saya sudah mencoba untuk meng-apply ada part yang sepertinya bagi saya itu kayaknya agak mustahil ini untuk dilakukan karena yang itu tadi bagian kedua bahwa memerlukan LLC saya perlu didaftarkan di Indonesia saya harus mempunyai NPWP di Indonesia perusahaan saya LLC saya harus mempunyai NPWP di Indonesia itu yang agak susah untuk dilakukan jadi apakah memang ada kesalahan atau memang bagaimana atau bisa dijelaskan supaya memang benar-benar kita mau membuat program ini berhasil jadi kita mau mendukung mendukung program ini saya kira itu aja dari saya terima kasih terima kasih gimana ada yang mau ditanggapi sebentar mungkin sebelum kita tutup sesi ini dan lanjut ke sesi bebas terbatas ya terima kasih Bu Tasya ini pertanyaan yang yang bagus sangat bagus Bu Tasya terima kasih jadi dalam rencana kita membuka restoran Indonesia di luar negeri itu ada dua cara ibu jadi yang pertama itu adalah brand restoran Indonesia yang ada di Indonesia yang akan kita dorong buka ke luar negeri nah kemudian yang kedua itu adalah yang ada di luar negeri yang membuka cabang jadi ada dua nah yang dimaksud dengan memiliki badan hukum di Kementerian Kumham itu untuk restoran Indonesia yang ada di dalam negeri jadi harus terdaftar di Kementerian Kumham tapi kalau untuk yang di luar negeri tentunya badan hukumnya itu adalah badan hukum di negara tersebut jadi itu Bu Tasya jadi Monggo untuk melanjutkan mendaftar kemudian tentunya badan hukum dan lain-lain itu adalah di negara setempat terima kasih Bu Tasya jadi nanti saya bisa apply memakai informasi yang ada di sini kan ya jadi nggak harus karena di situ nggak cuma dibilangnya NPWP setahu saya NPWP kan cuma berlaku di Indonesia nggak berlaku di sini jadi saya bisa terusin aja ya Pak ya lanjutin Ibu oke terima kasih Pak terima kasih Ibu Ibu moderator mau usul sedikit boleh oke boleh Bu iya ini terutama untuk yang program BNI yang tadi dana-dana loan dan untuk yang Indostar saya usulkan kan di Amerika tuh sebetulnya ada ratusan perusahaan-perusahaan Indonesia bentuknya LLC tapi dari LLC ini hanya sebagian kecil yang punya naik tingkat jadi seperti lisen yang woman owned small business dan sebagainya padahal untuk bisa dapat lisen-lisen seperti itu kan susah sulit sekali dan setahu saya sedikit sekali perusahaan Indonesia yang bisa naik tingkat seperti itu jadi kalau bisa untuk yang program Indostar atau BNI mungkin itu yang perusahaan-perusahaan LLC Indonesia yang punya lisen-lisen seperti itu bisa dijadikan nilai tambah karena mungkin dari ratusan itu hanya sedikit sekali enggak sampai 5% perusahaan Indonesia yang punya lisen-lisen itu lisen-nya dari small business SBA Amerika itu saja Pak oke dari BNI atau Indostar ada yang mau komentar untuk ini baik mungkin saya komentar sedikit jadi sebenarnya kalau program diaspora loan BNI New York itu kita hanya mencaratkan ada bisnis lisens saja jadi kita tidak mencaratkan ada apa namanya lisens yang lain jadi siapapun yang sebenarnya ingin memperoleh pendanaan karena untuk membiayai bisnisnya kita tidak mencaratkan apa namanya lisens yang lain selain bisnis lisens maksud saya ini Pak kalau untuk perusahaan-perusahaan LC Indonesia yang mempunyai lisens-lisens tambahan seperti itu kan sulit sekali didapatnya karena dari SBA langsung apakah mungkin bisa jadi poin tambahan jadi kredit poin itu untuk pada waktu mereka mengajukan loan atau pada saat minta bantuan untuk Indostar itu saja sih Pak oh ya tentunya iya Bu nanti kita akan lihat juga terima kasih ada pertanyaan ya ke Pak Aidil Azhar saya sebenarnya sudah tulis juga di chat tentang saya lihat tadi di slide-nya ada bantuan ke perusahaan apa tadi Chris tentang menyeplay dia menyeplay ke Royal apa kan hal itu bisa kita lakukan juga dan bagaimana prosesnya karena selama ini saya tidak lihat seperti Indostar kan sudah jelas dikasih tahu kita kontak ke sini kalau saya mau mencoba proses seperti itu kemana kita alamatkan kemana kita kontak baik baik Pak Pak Jaya tadi juga menarik yang Pak Jaya sampaikan sebenarnya kita ada memang juga memberikan fasilitas untuk invoice financing kalau saya tidak salah tangkapkan Pak Jaya ini import misalnya kopi dari Indonesia tapi pengusaha kopi di Indonesia ingin memperoleh uangnya terlebih dahulu nah itu kita bisa lakukan semacam trade finance dalam bentuk import invoice financing jadi kita bisa membiayai invoice yang diberikan oleh supplier Bapak di Indonesia nah itu kita bisa diskusi Pak nanti mungkin saya akan share nomor saya nanti misalnya Pak Jaya ingin melakukan meeting dengan kami nanti saya coba set up meeting nanti bisa Pak Jaya sampaikan bisnis model Bapak kemudian kami juga bisa sampaikan apa yang kami butuhkan dan kita bisa divisi dua arah lebih detail di separate room Pak terima kasih Pak oke kita tutup ya Q&A sessionnya karena sudah lewat jam oke terima kasih ini masih banyak chat pertanyaan di chat yang belum terjawab nanti kita akan share kontak information untuk speaker-speakernya dan ini juga session ini direcord dan akan ada di Youtubenya IEE dan juga Facebooknya IEE ya Mas Oskar klarifikasi ya betul nanti akan ditaruh di Facebook IEE dan Youtube channel oke terima kasih Mas Oskar oke that's it sekarang foto dulu bersama boleh kamera tolong sedikit siap sebentar Mas ini bisa pada ini nyalakan kameranya nanti habis ini kita ada saya stop dulu recordingnya terima kasih